selamat menikmati saya ingin memperkenalkan dulu ya nama saya Lutvia Berliona Savitri saya dari Bimbingan Rohani Islam dari Rumah Sakit Sejahtera jadi disini izinkan saya untuk memberikan bimbingan rohani kepada adeknya kira-kira adek ini sakit apa ya? apa yang dirasakan? sakit gigi bu, menyutu disini sampai upun-upun mungkin itu efek dari sakit giginya ya iya, jadi badan itu merasa juga ikut sakit juga gitu tapi adek masih bisa buat wudhu gitu kan, ibadahnya gimana? ya, ibadahnya masih sibuk walaupun kadang sambil tiduran gitu, jadi kalau ngambil air wudhu bisa kan? bisa bangun gitu? bisa, masih bisa masih kuat cuman kan pusing aja kepalanya gitu oke, jadi kan di dalam rumah sakit ini kan ada bimbingan rohani Islam ya jadi disini saya jelaskan terlebih dahulu apa itu bimbingan rohani Islam? bimbingan rohani Islam itu adalah bimbingan rohani yang diberikan kepada pasien agar pasien itu bisa sabar, tabah dan menghadapi semua cobaan yang telah diberikan oleh Allah SWT di dalam layanan bimbingan ini kita mengadakan pertemuan setiap seminggu sekali ya yaitu setiap hari Jumat jadi sebelumnya tadi udah ada yang jinguk belum? udah sih ibu teman-teman oh gitu iya iya oke, selain ini apa yang dirasakan oleh adiknya? apa jumlah itu tadi? gejala itu tadi? iya, cuman badannya gak enak demam tinggi sakitnya sampai kepala gitu ya sakitnya sampai kepala itu kayak urat itu narik ibu hmm gitu sakit luar biasa kalau sakit di situ sampai di bawah tinggi iya, sampai semua itu ikutan sakit badan-badan semua lebih baik ini ya sakit sakit hati ya maksudnya sakit biji oke iya, itulah ibu kurang lebih begitu iya, iya oke oke, sakit ini kan datangnya dari Allah ya sakit ini sebuah musibah gitu sebuah ujian sakit itu juga sebuah pegugun dosa gitu dan sakit itu juga buat ladang pahala buat kita tentunya buat adik buat saya sendiri gitu kenapa Allah kasih kita sakit kenapa gak orang lain aja gitu ya karena kan sakit itu kan datangnya dari Allah kesembuhannya juga dari Allah jadi adik dirawat disini itu sebuah ikhtiar agar adik itu bisa cepat sembuh dengan perantara berobat di rumah sakit ini nah selain itu kita juga harus tingkatkan ibadah kita jangan tinggalkan sholat dan memaham ampunan kepada Allah jadi gimana nih adiknya ibadahnya tadi bisa kan ya bisa bu masih kuat masih rajin sholat ya Allah tapi kadang ibadahnya sholatnya gitu sambut tiduran kan ya tadi ya kalau misalnya memang susing gak lagi gak kuat badannya buat berdiri ya tiduran gitu ya tiduran baik gak apa-apa ya yang penting masih ingat gitu ya sholatnya masih ingat ibadahnya baik disini saya ada bacaan doa ya untuk adiknya lantunan doanya akan saya bimbing kepada adiknya langsung nanti baik saya akan membimbing adiknya agar lelakas sembuh sebelum kita memulai doanya ada baiknya kita memohon ampun kepada Allah ya ikuti saya ya bacanya astagfirullahaladzim 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 nah ini adalah salah satu doa yang di amalkan ketika ada anggota tubuh kita yang sakit ya ya seperti sakit yang sedang dirasakan ini ya sakit gigi ya iya bu oke Rasulullah astagfirullahaladzim ini mengajarkan doa ini sambil memerintahkan untuk meletakkan tangan di bagian yang sakit coba mana yang bagian yang sakit yang disini ya oke ikuti saya lagi ya bismillahirrahmanirrahim 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 Nah doa ini Diriwayatkan oleh hadis Riwayat muslim Doa ini dibaca sebanyak 7 kali Ya Dek ya Baik Bimbingan rohani islamnya sudah selesai Ya Dek ya Semoga laka sembuh Laka sembuh baik ya Semangat terus Jangan tinggalin ibadahnya ya Jangan tinggalin sholatnya Memohon kepada Allah Agar penyakitnya diangkat Insya Allah dengan izin Allah Akan sembuh ya Dan bisa melakukan aktivitas seperti biasanya Terima kasih ya atas waktunya Dek Saya izin pamit ya Assalamualaikum Assalamualaikum